Kemudian Allah angkat Rasulullah SAW Sampainya ke langit Diturunkan ke bumi Sebelum tempat tidurnya dingin Langit ngadu sama Allah Ya Rabbi Undang kekasihmu Muhammad Untuk menginjak langit ini Jadi dalam firman Allah Yang namanya Abdi Adalah ruh dan jasad Kita ini Insya Allah dikatakan hamba'al Yang mudah banyak nasihat Coba tunjuk tangan yang muda Gimana istri mau ngasih lu rejeki Kalau lu nya aja masih main judi slot Sebini-bini diganti Emang kulitnya ngapa Udah kisut kali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Yang sama Kita muliakan dan kita hormati Para alim ulama Para kiai Para sesepu Para tokoh masyarakat Yang selalu kita harapkan Doa serta keberkahannya Ya insya Allah Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Sahat Wa al-afiyah Diberkahkan kehidupannya Dan insya Allah Mudah-mudahan Kehadiran beliau-beliau di tempat ini Penyebab turunnya rahmah Taufik dan hidayah dari Allah Amin Ya rabbal Salam ta'zim Alamin Berhusus Kepada seluruh jajaran Dewan kemakmuran masjid Al-asyafiyah Ya insya Allah Mudah-mudahan Allah berikan keistikamahan Sebagaimana Mereka menjaga rumah Allah Allah jaga mereka dunia Wal-akhirah Untuk para remajanya Mudah-mudahan Dijadikan remaja Yang dapat selalu Menyejukkan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang bisa menjadi penerus Da'wah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Ya rabbal Wabil khusus Kepada seluruh Habaib Darah daging Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akhinal Mahbub Akhinal Barakah Sayyidil Habib Muhammad Al-Attas Al-Habib Ja'far Sadik Seluruh para Habaib Yang tidak al-fagir Sebutkan namanya Satu persatu Namun tidak mengurangi Rasa ta'zim Dan hormat Al-Fagir Kepada antum semua Apalah arti Seorang Rifqi Yang banyak kekurangan Menyebut nama seseorang Dan Hakkul Yakin Di malam ini Nama kita Satu persatu Disebut Oleh Malaikat Di hadapan Allah Amin Ya Rabbal Nirmat 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 dan kepercayaan dan kepercayaan Alhamdulillah yang berhak kepadamu dan berguna dengan mengerti memberikan kepada kita dan berhati-kata Allah yang berhati-kata yang berhati-kata dan berhati-kata yang berhasil dengan diingkan dan berhati-kata Pertama-tama limbahan puji serta syukur Kita pajatkan kehadirat Allah SWT Yang maha agung Yang maha luhur Yang maha bijaksana Yang Alhamdulillah Di malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi Dari sekian banyak miliar ni'mat Allah berikan kepada kita Khususnya ni'mat Islam, ni'mat Iman, ni'mat sihat walafiyat Ni'mat umur yang panjang Ya insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini Tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita Dan kita juga minta kepada Allah Ya Allah Jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang mulia ini Melainkan semua dosa kami Kau ampuni ya Allah Kau ganti dengan pahala yang berlimpah Kau kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat Doa yang selama ini kita minta Maupun yang lupa kita minta Semua diijabah oleh Allah Amin ya Rabbah Salawat beserta salam Terlimpah cura kahriban Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Serta keluarga sahabat Hingga umatnya sampai yawmil qiyamah Amin ya Rabbah Ini hari ini acaranya apa Isra Mi'rad apa menyambut Ramadan Menyambut Ramadan apa Isra Mi'rad Pilih salah satu mau yang mana Dua-duanya Dua-duanya Panitia tekur dua amplop Dua-duanya selamat menikmati 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 Ibu beriman gak sama Allah? Yakin? Kok sama suami masih melotot-melotot? Ibu Beriman gak sama Allah? Kok sama suami merintah-merintah? Karena ridanya Allah ada sama suami Suami Sekarang mah laki mah parah Suami sekarang mah suami solehah Istrinya istri soleh Dunia udah tebalik Laki sekarang mah bini mah takut-takut banget Di luar petang-tang teng-teng galak setengah mati pulang sampai rumah Yelah Amit amit Ada disini ada yang begitu ada Anaknya lu yang ngomong lu banyak Bapak sayang Bu Bu Tidak akan sempurna iman seorang istri Jika mereka durhaka kepada suami Buk Sakit hati gak? Kesel gak saya nasihatin? Berarti di dalamnya kalau ngerasa sakit ada penyakitnya Kita semua pernah punya luka gak? Saat terluka kita kasih obat perih gak? Kalau saya kasih nasihat ibu atau istri gak terima Maafin Berarti di hatinya ada luka Tapi bukan karena aku loh Istri yang soleha Nabi kehilangan seseorang wanita yang rilo semuanya diberikan kepada suami Pak Pak Istri lo kaya gak? Enggak Istri gak kaya Tapi merintah lo Dih amit amit Pak Istri lo punya tanah lebar secipondoh Sisi leduk ada Tapi lo masih diomelin Eh Amit amit Siti Khadijah 70% tanah mekah Punyanya Saudagar yang kaya raya Sampai miskin Sampai tidak memiliki apapun Semua harta diberikan untuk suaminya Karena tahu suaminya berjalan di jalan Allah Gimana istri mau ngasih lo rejeki Kalau lo masih main judi slot Sorry my bro Karena di akhir zaman nyari duit memang susah Betul? Tapi gak yang haram juga PA Ini main semua aja dihajar Gue jadi kemana-mana ini bahasanya Gue gedeg kalau ngeliat anak-anak muda muda begini nih Duh Elah Nabi punya istri kaya raya Saudagar Duitnya gak berseri Habis semuanya buat Nabi Buat jalan dakwahnya Nabi Sampai di dalam satu riwayat Nih buat istri nih Eh para istri Jangan tidur Jangan tidur Waktu Rasulullah SAW pulang ke rumah pagi hari Melihat Siti Khadijah sedang menyusui Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatima Jika engkau ingin berpisah denganku Maka aku izinkan Engkau dulu adalah wanita yang kaya Engkau seorang saudagar Tak kalah engkau dekatku Ujianmu besar Rezekimu habis Semua untuk jalan dakwahku Kata istri yang solehamah jawab Sembil senyum Ya Rasulullah Aku rida Karena aku mencari keridaan Allah Ya Rasulullah Jika engkau ingin melintasi lautan Engkau tidak memiliki rakit Jika aku mati lebih dulu Bongkar kuburanku Ambil tulang belulangku Jadikan ikatlah menjadi rakit Agar engkau dapat melintasi lautan tersebut Ini istri Elu baru cincin doang aja Elu kalau bukan gue yang modalin Elu apa? Ada disini ada yang begitu Elu mau doyan ibadah yang namanya istri Pengajian Solat Tengah malam Cidat Sampai pindah ke belakang Itu yang dibahas sama suami Nol Semuanya akan dihancurkan oleh Allah Tidak akan mendapatkan pahala sedikitpun Na'udhu billahi min Kayaknya orang sini mah Dinasiatin begini Mah isteri bilang Eh bodoh amat Yang kedua Seorang paman Yang cintanya betul-betul Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dijaga Ini tahun-tahun kesedihan Langit sama bumi Ngobrol Berdebat Lu kebayang gak? Langit sama bumi berdebat Kalau Tauran Yang menang mana? Langit menang lu Kita Nyemburin apa tuh? Dari gunung Lapa? Gak sampai ke langit Langit lemparin bintang atu Modar kita Berdebat Eh bumi Kata langit Di langit ada matahari Di langit ada bintang Di langit ada bulan Di langit ada arusnya Allah Di langit tempat bersemayam para malaikat dan para anbiya Bumi Bumi kau tidak memiliki apapun Bumi jawabnya Dengan santai Wahai langit Engkau boleh memiliki semua Silahkan Silahkan Tapi ingat Kekasihnya Allah Terlahir di bumi Bumi diinjak oleh seorang kekasihnya Allah Dan saat dia mati Ditanam di dalam bumi Gak di langit Marah Langit ngadu sama Allah Ya Rabbi Undang kekasihmu Muhammad Untuk menginjak langit ini Terjadilah Isra'wal Allah menghibur langit Dan yang paling utama Karena kerinduan Allah Dengan nabi Nabi mendapatkan undangan khusus Kita gak kebayang Nabi dapat undangan khusus Kita diundang Pak Lurah aja Repotnya setengah mati Betul gak? Pakai baju harus rapi Betul Pakai sepatu Ini malam Udah mulai disemir Kenapa? Diundang Pak Lurah Saat dimana Undangan tersebut Dari seseorang Yang ditokohkan Atau yang terhormat Pasti kita akan sibuk Untuk datang Bagaimana caranya Menghargai Menghormati Orang yang mengundang kita Kan begitu? Ini yang undang Allah Nabi diundang Yang ngejemput Jendralnya Malaikat Gue tadi di tol Boroboro Panitia jemput gue Kendaraannya istimewa Naik buruk Gue Nyicil Yang namanya seseorang Kalau udah diistimewakan Pasti ini orang Nggak mungkin Kalau nggak punya Keistimewaan Saat Rasulullah Ingin menaiki Daripada buruk Dibelah dadanya Disiram keimanan Air dari syurganya Allah Hati rahmatnya Dibuang Habib Habib nggak salah Itu ceramah Yang dibuang Hati rahmat Iya Yang dibuang Hati kasih sayang Buat siapa? Buat iblis Jika Rahmatnya itu Ada di hati Nabi Tatkala diomil Kiamah Iblis meminta syafaat Kepada Nabi Maka wajib Iblis tersebut Akan mendapatkan syafaat Sehingga Iblis tersebut Boleh masuk ke dalam Syurganya Allah Dibuang Setelah kejadian Isra wal mi'rat Iblis nyerah Nyerah Iblis Datang kepada Nabi Ya Rasulullah Saya tobat Saya nggak mau lagi Saya minta ampun Tolong sampai Sama Allah Terima tobat saya Nabi jawab lagi Iblis Engkau mau orang baik Engkau terlihat baik Engkau orang yang Dialimkan oleh Allah Jika engkau ingin bertobat Sekarang kau bertobat Engkau akan diterima Satu Sujud di makamnya Adam Maka engkau akan diterima Tobatnya Hei Ya Muhammad Langsung sombong Iblis jawabannya Adam masih hidup Saya nggak mau sujud Apalagi sekarang Kalau udah jadi bangkai Saya tidak akan pernah sujud Kepada Adam Kira-kira Modelnya ama nggak Kayak manusia model Kek Satu Iblis Ada nggak yang nyamain Nggak ada disini Orang yang sombong Nggak ada Mudah-mudahan nggak ada Tapi kelihatannya banyak Kan husnudan Saat dimana Nabi Isra' wal-mi'rat Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Setelah dari Masjidil Aqsa Setelah dari Masjidil Aqsa Kesintratil Muntahak Ujiannya gede Dikejar Iblis Digoda Iblis Nabi aja masih dapat ujian Saat sampainya Ingin sampai Kesintratil Muntahak Dikejar Iblis Nah lu bagaimana Butuh Niat Allah Bu'akabar Kompor belum dimati Ini Ya Allah Dompet gue Ngeletak Nabi aja ujian Bagaimana kita La ilaha illallah Ciri-ciri orang Yang diterima Solatnya Salah satunya Adalah khusyuk Di dalam sholat Pernah kita Sholat khusyuk? Pernah Belum Belum pernah Sama gue juga Berarti Salah satunya Orang yang Sholatnya Enggak husyuk Berarti Enggak diterima Dong sholatnya Betul gak? Berarti selama ini Sholat kita diterima Atau enggak? Tapi saya Hakkul yakin Karena di dalam Sholat wajib Terdapat Sunnah-sunnah Nabi Pasti Sholat kita Akan diterima Oleh Allah Alhamdulillah Untung Kita jadi Umat Nabi Enggak pernah Rugi Tapi Enggak selalu Ngerugi Nabi Lihat aja Contohnya Di dalam doa Ya Allah Banyakkan Rezeki kami Doanya begitu kan? Emang mau Rezeki lu banyak? Mau Rezeki banyak? Allahumma Di malam Doa kita dikabulin Ya Allah Berikan kami Rezeki yang banyak Pulang Sampai rumah Buka pintu kamar Ketiban duit Kaget enggak? Kena jantung Mati Manfaat Rezekinya Enggak bakal Mintanya apa? Ya Allah Berikan kami Rezeki yang banyak Juga Berkah Beluh giliran berkah Amin Amin Itu yang diminta Nabi Enggak pernah Minta begitu Mintanya apa? Ya Allah Limpahkan rezeki Datangnya pada umatku Nabi Minta rezeki Itu buat umat Kalau kita membuat Diri kita baik Yang kedua Ini doa nih Ini setiap orang Pasti doanya begini Ya Allah Panjangkan umur kami Betul? Mau panjang umur? Yang lain mati Lu sendirian Mau? Mandi sendiri Ken kafan sendiri Roncat Nyemplung Nguruk Siapa yang nguruk? P.A Mintanya apa? Ya Allah Panjangkan umur kami Dalam taat Kepadamu Itu doanya Yang ketiga Ya Allah Masukkan kami Kedalam syurga Saya mau tanya Saya mau tanya Emang kita pantas Masuk sorga? Kita pantas Masuk sorga? Ibadah Kagak Ngaji Kagak Amat tetangga Galak banget Amat orang tua Durhaka Amat laki Gak ada baik-baiknya Amat yang jadi laki Amat suami Banyak kebohonginnya Kira-kira Kita pantas Masuk sorga Udah tahu Gak pantas Kenapa minta? Saya kasih ini doanya Ya Allah Bukan harta Bukan emas Permata Yang kami inginkan Untuk masuk Kedalam syurga Tapi melainkan Karena ada manusia Yang namanya Berdampingan Dengan namamu Ya Allah Maka masukkan kami Kedalam syurga Dimana syurga tersebut Ada yang namanya Berdampingan Denganmu Itu mintanya Kita masuk sorga Karena nabi P.A Lu ibadah Lah Kagak Lu sholat malam aja Kagak Bangun malam Sering Bener kan? Tuh Padahal itu alarm Lu dari Allah Lu dibangunin itu Begitu lagi bangun Mulai Kenci Sebok Tidur lagi Tuh Kalau kita dengar Apa kata malekat Yaelah Orang Cipondo Dablok amat ya Coba bisa kebayang Itu alarm Buat kita Kadang manusia ini Tidak sadar diri Maunya serba Sempurna Tapi tidak pernah Mau ngasih kesempurnaan Buat Allah Dan Nabi Muhammad S.A.W Saya ngomong disini Bukan berarti Saya orang yang paling soleh Bukan saya orang yang paling alif Tapi berusaha Untuk menjadi Anak yang soleh Untuk orang tua Lu mau jadi orang alim Banyak orang alim Yang duduk di DPR RI Alim gak Cerdas Profesor Doktor S.A.S.H.M.A.S.Lilin S.Kemong Semuanya ada Maling bukan Nuh Lihat Mudah-mudahan Allah kasih hidayah Buat mereka Kita Kita milih mereka Bukan berarti dia buat Ngarong duit kita Kita pilih dia Untuk nyelamatin kita Hidupnya dimapanin Alhamdulillah Ini apalagi orang Indonesia Kalau bayar zakat Ini benar Wallahi Gak akan ada yang miskin Gak akan Kebayang 2,5% Orang yang kaya raya Yang duitnya miliaran Lu kebayang 2,5% itu udah berapa Dikasih ke semua Semua Umat Nabi Insya Allah Gak ada yang pada miskin Berasnya pada indah Gak ada yang beras aking Betul gak Tapi hidup kita Diajarin lagi Amat Allah Gak usah Kecil hati La tahzan Wa la tahaf Jangan sedih Jangan takut Semua udah aturan Allah Rezeki Jangan khawatir Orang sekarang Yang direzeki Mabukan lagi Kepada Allah Bu Saya mau tanya Dia sama istri Bu Minta rezeki Mas siapa Alah bohong lu Lu mintanya Melaki lu Iya kan Ngapain lu minta Melaki lu Yang ngasih Rezeki siapa Ngapa lu minta Melaki lu Ini saya ajarin Mau gak Angkat tangan Istri Yang laki Diam Perempuan Angkat tangannya Ya Allah Berikan Kami Rezeki Yang banyak Amin Lu doa Sudah didengar Malaki lu Besok-besok Lu kalau berdoa Angkat tangan Minta rezekinya Di samping kuping suami Ya Allah Lipstick Beak Ya Allah Bedak Wah Maaf Lidahnya lidah sunnah Gue jauh-jauh Dari kuningan Datang kemari Subhanallah Gue ngeliat Ya Allah Nenek Nenek Bih Muhammad Lu kan janjinya Mau ngasih gue yang muda Depan-depanan Sini Gue tiap kali teramah Yang diliat Nenek 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 Apaan yang gue mau Nasehatin Umurnya Lamaan dia Udah Di rumah Masuk angin Nek Biar yang muda Agak majuan Biar seger gitu Mata gue Lu ngapa Lu hasut aja Eh anak muda Anak muda Gini hari Masih Ngegomba Masih Masih Neng Ini lo liat Ini yang laki-laki disini Tolong Lu jauhin Jangan lo deketin Mereka ini adalah Pengangguran-pengangguran Yang hakiki Lu jadi pemuda Yang gagah dong Cari duit yang banyak Lu nyari duit juga Buat berokok Minta mak-mak Lek Dengan dunia Mekawin Mekawin Lek Gatel lo Jadi pemuda Yang dibanggakan dong Kadang orang Minta air Sama gue Bip Doain dong Biar cepet Berjodoh Kan tolol Lah maafin Emang betul Ustaz Sudah sekarang Orang minta Ya Allah Bip Doain Bip Saya lagi sakit Ada doanya Salawat sifat Kan ada doanya Bip Doain Bip Biar Allah Tetepin iman Ada yang Mughalib al-kulub Sabiat kalbi Tetapkan iman kami Ya Allah Wahai yang maha pembulak balik hati Tetapkan hati kami Dalam agamamu Ya kalau lu minta jodoh Bagaimana Gue bacainnya apa Begitu gue selesai bacain Gue kasih lu Lu berubah Jadi orang yang kaya raya Muka lu berubah Jadi beratid Orang dimana-mana Maikhtiar Cari duit Jangan ngerasa Semua pekerjaan itu Hina Cari yang terbaik Lu tau cacing gak Tau cacing Hidupnya di dalam tanah Apa di atas tanah Di dalam tanah Sempurna mana Malu Sempurnaan cacing apa Lu Sempurnaan buah lah Habib Pastikan Betul gak Yang namanya cacing Gak punya kuping Gak ada tangannya Lihat rejekinya Udah diatur sama Allah Tugasnya apa Ibadah Apa ibadahnya Cacing Zikir sama Allah Ketentuannya cuma Lu zikir Gue kasih Kita dikasih waktu Lima waktu Satu hari Buat apa Ngerubah nasib kita Ngerubah takdir kita Agar jauh lebih baik Diajarin lewat Nabi Muhammad Lu mau kaya Solat Lu mau apapun Solat Mau sukses dunia Sukses akhirat Solat Kenapa Orang yang solat Sudah pasti Akan dapat Jaminan dari Allah Sudah pasti Ada satu kisah Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Ngeliat semut Lagi bawa gandum Sebiji Lagi lewat Ini semut Dilihatin Nabi Sulaiman Begitu sampai Pinggir sungai Diambil sama katak Ini semut Segandum Gandungnya masuk Selesai masuk Semut sama gandum Katak masuk Kedalam Sungai Enggak berapa lama Katak keluar lagi Semut keluar Dari mulut katak Dilihatin lagi Nabi Sulaiman Eh semut Lu habis ngapain Kiran gulup Modar Itu tadi gandum Kemana Oh entuh Wahai Nabi Allah Aku diperintahkan oleh Allah Untuk mengangkat Satu gandum Dan aku Antar kepada katak Dan katak Mengantar gandum tersebut Kepada cacing Yang ada di dalam sungai Rejekinya Diatur Sama Allah Contoh Kita kalau jalan Pernah gak Ngetemu Ketemu warung banyak Ini satu gang ini Banyak gak warung ya Rejekinya Lihat Allah atur gak Padahal dagangannya Sama Pernah kita lagi jalan Naik motor Tabung mobil Pengen nyari sesuatu Mau beli minuman kah Mau beli obat kah Begitu lagi di jalan Eh Warungnya kelewatan Ada di depan warung Berhenti Harusnya belinya di dia Berinya di sini Betul Pernah ngalamin begitu Siapa yang ngatur Allah Jadi jangan pernah khawatir Semua itu sudah maktub Orang sekarang Pak bu Yang dilariin kemana Ke orang pinter Nyarinya Betul gak lu Tau gak Tau orang pinter Tau Mbah Mbah Tau Dukun Tau Samsudin Kenal lu Kenal ya Kalau ditubah Orang pada Ke orang pinter Kenapa disebutnya Orang pinter Karena yang datang Orang tolol Lah saya ngomong Al-alak aja Mbah Mbitku lagi kering Gimana caranya Biar rejeki banyak Ini Mbah ngomong Dalam hati Sama lagu juga Makanya gue nipu Padahal Allah Udah ngajarin Lewat Nabi Salat tuh Lu salat tuh Kagak Pagi-pagi Bangun tidur Ambil wudhu Kagak Yang lu lihat Pertama kali Handphone Lu buka Whatsapp dari Ayang Ayang Whatsapp nih Yang jangan lupa Salat subuh ya Amit Amit Itu kalau ada orang Begitu berarti Itu laki Hampir rata-rata dah Baru pulang begadang Pas pulang subuh Yang jangan lupa Salat subuh Dianya gak salat Neng Neng Yang muda banyak gak sih Coba tunjuk tangan Yang muda Lu perempuan Lu perempuan Emang lu Yang perempuan Tangga tangan Yang muda Reot Neng Neng Lu jadi perempuan Mahal dikit Ngapa Neng Perempuan sekarang Mahal paha ayam Mahal paha perempuan Lebih mahal Paha ayam Perempuan Ya Allah Paha ayam Ada harganya 48.000 Sepaket Ayam dua Nasi satu Coba lihat Habib kok Begitu ngomongnya Iya tadi loh Saya keluar tol Lihat gua Lihat gua Apa Lah gimana orang Gak dilihat Nah adanya di depan mobil Dilihat Dosa Gak dilihat Iman goyang 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 Kenapa Karena syahwatnya Mata itu Laki Laki itu syahwatnya Di mata Lu jujur aja Lu jujur Eh Yang bagai laki-laki Lu kalau Paling seneng Lihat perempuan Demplon Semok Seneng lu Lihatnya Seneng Istiqomah matanya Subhanallah 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 Neng Neng Jaga harga diri seorang perempuan Ya Lu jangan mau meni cemek-cemek aja lu Ambil ilmunya dure Neng Jangan pernah ambil ilmunya Mangga Ama Ceruk Siapa yang mau peluk-peluk kebuk Lu aja Sono Goma Ogah Ibu Ibu pernah beli jeruk Dipencet Atau dicium Kalau keras Dibeli gak Ogah Bipasem Oh ini Seger nih Masuk hitungan Yang udah dipencet Keras Dibuang gak Taruh lagi Taruh lagi Lima gak Dicium apa Dibajak Dicium Deket apa jauh Sampai nempel Wah ini harum Harum manis nih Betul gak Perempuan sekarang kayak begitu gak Abis cium tinggal Abis pencet tinggal Hahaha Ngotak lu PA Anak orang itu Neng Ambil ilmunya duren Siapa yang mau bejak duren Siapa yang mau cium dari deket Duren Pejek Bonyok tangan lu Cium deket Ancur mulut lu Begitu dibuka Manis Indah Kuning Langsat Betul gak Tuh Lu punya harga diri Ngapa neng Model I love you doang Lu sama bunga Senang banget lu Blow on Saya ngomong Saya jujur Saya marah kayak begini Karena Saya cinta sama perempuan Ibuku perempuan Lu Anak gua Baru lahir dua hari yang kemarin Alhamdulillah doa ini ya Namanya Naira Shannum Al-Ibrus Keren gak Cantik banget Lu liat aja gua Kepo lu Kemana itu tadi gua Gua cinta sama bini gua Ya iyalah masa gua cinta sama laki Belok gua Isra Mi'orat ini Ngajarin kita Dalam bentuk cinta Lewat mana Lewat sholat Kita ini Udah dicintain Allah Dikasih oleh-oleh Kepada Nabi Untuk umat Sholat Limawak Perjalanan Isra Wal Mi'orat Gak bisa Diyakini dengan akal Kenapa Karena wajib dengan I Orang yang menjalankan sholat Panggilan I Bukan panggilan akal Kadang kita Masuka ngakal-ngakalin Kadang orang tua Kita bohongin Nah udah sholat Udah Pada kamar mandi Cuci muka Cuci tangan Cuci kaki Udah tuh basah Tuh basah Pernah kan lu begitulah kan Sama Dulu gua begitu Ini Ramadan Udah tinggal dikit lagi Ini Syakban Udah di penghujung Ini Jumat terakhir kita nih Jumat besok Udah masuk Bulan suci Ramadan Udah persiapan apa Kita buat menyambut Ramadan Obor Obor Lu buat apaan Obor Biasanya Kalau orang betawi Maafin Maafin Kalau mau Ramadan Ini Ramadan Nggak mau datang Buah Dandan semuanya Jok kulitnya nih Sofa Ganti Beli baru Cat Semua rumah Baru Catnya diganti Betul Istri Luar biasa Orang Cipondo Sebini-bini Diganti Emang kulitnya Ngapa Udah kisut kali Ya Allah Bu Sadar Ngapa sadar Lu sadar La ilaha illallah Bu Ibu pernah dengar Nggak ayat Nikah 2, 3, 4 Pernah Pernah dengar ya Padahal itu kan Nguntungin istri Itu ayat Nguntungin istri Bapak dibikin Susah Istri dibikin Gampang Apa Bip gampangnya Ibu capek Ngurusin rumah kan Capek Ngurusin anak Capek Ngurusin suami Kadang suka Nggak kepegang Ngurusan suami Kasih kepada yang muda Biar dia yang ngurusin Ibu ngurusin rumah tangga sendiri Betul Pak Setuju Pak No Hah Nggak boleh Nggak terima Emang ibu Jauh lebih mulia dari Allah Ayatnya siapa yang ngomong Lo bilang Habib Gue colok Yang ngomong di dalam Al-Quran siapa Allah Allah itu udah menyatakan Boleh Perempuan Nggak boleh nikah 2, 3, 4 Laki yang boleh Kenapa Karena perempuan itu ada masa expired Lo mau terima Mau kagak bodo amat Perempuan itu ada masa Kadang luarsa Nggak bisa produksi 50 menepos Betul Ibu kesel Marah Lah emang itu kenyataannya Ibu pernah ke pasar Beli kelapa tua kelapa muda Apa beli kelapa tua Santannya banyak Betul Bapak Jawab yang jujur Bapak Lu pernah ke pasar Cari kelapa tua kelapa muda Yang dicari kelapa muda Kenapa Seger Kenyal Kenyal Betul kan pak Dari situ aja udah beda Ibu 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 Tenang pak Gue belain lu Gue ngeliat Muka-muka lu Muka-muka penuh Hama tekanan Isra' wal mi'rat Ini wajib diyakini Dengan I Pip Emang nggak boleh pakai akal Nggak boleh Nggak bakal nyampe akal kita Tapi di luar sana Masih yang banyak Isra' wal mi'rat Nabi Muhammad Ruhnya yang datang kepada Allah Nabi tidur Mimpi Berjumpa dengan Allah Mimpi katanya Jadi dalam firman Allah Subhanallah Asra' bi'abdi Yang namanya abdi Adalah Ruh dan jasad Kita ini Insya Allah Dikatakan hamba'al Ruh dan jasad ini Namanya hamba Yakin apa nggak Yakin apa nggak Nabi berjumpa langsung Apa mimpi Terjumpa langsung Atau dengan mimpi Yang datang kepada Allah Ruhnya Atau jasad dan ruhnya Dua-duanya datang Kepada Allah Contoh Saya mau kasih kita Paham ya Lu semua Sudah punya handphone kan Ada handphone ya Punya aplikasi whatsapp Habib Muhammad Whatsapp saya Saya tinggal di kabupaten Kuningan Cirebon Jarak saya Dari Cirebon Ke Cipondo Bodoh amat Gue tadi keluarnya Cipondo Lo gak seneng Lo copotin tuplang Lo marah sama gue Gue ngampak Gue tutup nih Gue gak seneng Mana belum di amplopin Tanda Habib Udah itu Udah itu udah terhitung aja Lo lama-lama Kayak di subuh 5 jam 30 Habib Muhammad Whatsapp saya Jam 8 malam Assalamualaikum Bip Gimana kabar Sehat Dia Whatsapp Jam 8 Nyampe ke handphone saya Jam 8 Lewat 2 detik Percaya Percaya Asal ada kuotanya Kalau gak ada Kan nyangkut Betul kan Perjalanan 5 jam 30 Kok bisa Whatsapp cuma 2 detik Tau perjalanan Whatsappnya Dari handphone Habib Muhammad Lari ke provider Dari provider Lari ke satelit Dari satelit Lari ke provider lagi Baru sampai ke handphone saya Percaya Yakin Padahal gue lagi ngebohong Akal mah bebas Akal itu bisa Gak menempatkan apapun Yang penting Akal yang main Iman Bodo amat Lu mau nyangsang Lu mau nyampe Mau gak bodo amat Ketentuan Allah Ah ah Gak bisa diganti Itu masalah handphone Yang kedua Air pipis Najis Atau suci Air mani Suci Atau najis Kita terkena Pakaian Pipis ini Terkena pakaian Kita ambil air Elap Boleh gak kita pakai lagi Itu pakaian Gak boleh pip Mesti dicuci Karena najis Itu kemauan I Kena air mani Dibasu Elap Suci Boleh gak pakaiannya kita pakai lagi Boleh Tapi pantas apa gak Ini kemauan Iman Orang yang keluar air seni Untuk mengembalikan dirinya Untuk menjadi suci Cukup dengan berwu Orang yang keluar air mani Itu suh Wajib untuk mengembalikan kesuciannya dengan mandi Bes Masuk akal gak Masuk akal gak Karena iman yang punya mau Akal ngikut Oh iya Sekarang saya pakai akal nih Yang terkena air seni Yang keluar air seni Cukup butuh Untuk kembalikan suh Yang keluar air mani Harus mandi bes Akal main Yang keluar air seni Cukup butuh Kenapa yang keluar air yang suci Mani suci itu kita wajib mandi besar Yang ini aja butuh Yaudah yang ini gak usah Orang suci Ini akal Betul Yang suci Keluarnya aja kita wajib mandi besar Gimana yang najis Betul Nyelem kita Betul kan Itu akal Allahuma Orang cileduk Punya penyakit Penyakit beser Lo tau beser Sehari sembilan kali kencing Paham ya Orang yang kena gula ya Mudah-mudahan punya penyakit Allah angkat penyakitnya Beser Lo kebayang Kalau setiap kencing Mandi besar Kebayang gak lo Persis kita kayak ikan Julung-julung Benar Kenapa orang yang keluar air mani Suci wajib mandi besar Karena orang yang keluar mani Lemah Letih Yang jomblo Yang jomblo gak bakal faham Betul Ini cara Allah Untuk membenarkan kita Iman yang ikut campur Akal gak boleh Yang kedua Kita kalau punya wudhu Keluar angin Batal gak? Batal? Untuk kembali lagi Suci bagaimana? Wudhu lagi Nah ini yang jadi pertanyaan Akal main Yang keluar belakang Betul Yang dibasuh Muka Tak nyambung bro Ini akal Yang ini keluar yang bikin batal Betul Yang harusnya dicebok yang mana? Yang belakang Lu yang ngebatalin Betul kan? Tapi kenapa muka ini kemauan Akal ini kita atur dengan iman Karena iman ngomong Saat kita punya wudhu Kentut Batal wudhunya Saat kentut itu berbunyi Yang malu yang mana? Makanya muka lu yang dicebokin Paham? Paham? Alhamdulillah Jadi setiap apa yang dikatakan iman Akal gak boleh ikut Cam Akal harus nurut Apa kata Allahumma Perempuan dapat istimewa Saat bulan Ramadan Allah kasih dia keistimewaan Ada headnya Betul Perempuan muda Yang masih bagus Bisa produksi Masih keluar head Betul Saat lagi head Ramadan Puasanya Wajib ganti Solatnya ditinggalin gak tuh? Solat wajib gak? Kenapa Yang namanya solat Wajib gak untuk dikobok? Gak wajib Kalau saat bulan Ramadan Kenapa? Mau Ramadan Mau apa? Gak wajib Allahumma Satu hari Berapa waktu kita solat? Lima Perempuan headnya tujuh hari Kali lima waktu berapa? 35 waktu Kalau ada orang yang headnya 14 hari Berapa? 70 Gak bakal kuat perempuan Kenapa yang puasanya wajib dikobok? Karena puasanya diganti boleh kapan aja Mau satu bulan sekali Mau seminggu sekali Bisa Kenapa? Meringankan Laki nyaut Oh enak banget jadi perempuan Yang ngomong begitu dalam hati Mudah-mudahan pulang dari sini head Emang perempuan head enak Kepala pusing Stresnya naik Badan gak enak Perut sakit Makanya laki-laki gak dikasih head Kenapa? Lu gak bakal kuat Apalagi lu ngelahirin Laki gak bakal kuat Lu pernah buang air keras Pernah buang air keras Entu aja lu netesin air mata Gimana keluar anak Ada yang dimampukan oleh laki-laki Ada yang gak dimampuin untuk perempu Tapi memang perempuan ini Buar biasa Jujur Bapak paling kuat Gendong anak berapa jam? Hah? Sejam Itu juga oper kanan dan oper kiri Betul kan? Perempuan Sembilan bulan digendong Lu pernah jalan sama bini lu ke pasar? Pernah? Pernah? Bawa ada anak Anak disuruh pegang Yang? Pegang dulu ya Pegang sebelah kiri 5 menit Pindah lagi ke sebelah kanan Bini muter aja Kita ngikutin aja dari belakang Betul gak? Nyerah kita 30 menit Paling top Kalau lagi sambil jalan Yang sini nih Gantian nih Berat Bini gak pernah nolak Angkat gendong Taruh di pinggang Gak pake gendongan Hayuk Tangan kiri Pegang Tangan kanan Mili baju Tuh perempuan pak Hebat perempuan Satu kosong pak Kita kalah Jujur Setiap negara Punya ibu Ibu Kota Ibu negara Kalau gue bilang Setiap kepala negara Punya ibu Ibu negara PA Kalau gue bilang Setiap negara Punya ibu Paham ya? Setiap negara Punya ibu Gak ada bapak kota Betul? Dua kosong Kita kalah pak Setiap yang namanya Laki-laki Punya kedudukan Pak Lurah Nah Pak Lurah mana Pak Lurah? Lengit Siapa yang culik? Pak Lurah Punya istri Dipanggil istrinya siapa? Ibu Lurah Coba yang perempuan jadi Lurah Suaminya dipanggil siapa? Gak mungkin PA Masa iya Lurah ada dua Betul? Bupati Laki Punya istri dipanggil Ibu Bupati Yang jadi Bupati Perempuan Laki gak bakal ngikut Derajatnya Setiap apa yang diberikan Kedudukan oleh laki-laki Perempuan akan ikut Betul? Berapa kosong? Tiga kosong pak Kita kalah Yang terakhir nih pak Yang keempat nih Sorga ada di bawah telapak kaki Perempuan apa laki? Gak ada sorga di bawah telapak kaki bapak Berapa kosong? Tapi ingat tuh Hei perempuan Tadkala seorang Perempuan Belum menikah Maka Ridha'nya Allah Ada sama orang tuh Tapi tadkala Ada seorang laki-laki Yang datang Untuk meminta Menikahi seorang perempuan Saya terima Nikah dan kawinnya Pulana Binti Pulan Dengan mas kawin tersebut Dibayar tulai Maka Ridha'nya Allah Yang tadinya sama orang tua Pindah kepada Suha Kunci syurga Seorang istri Amas Suha 8-4 pak Kita menang Lah emang Emang lu bisa masuk Sorga lewat kaki lu sendiri? Emang sorga lu pernah dengarkan? Ya Allah Kami mengetuk pintu syurgamu Berarti pintu Syurga punya pintu apa enggak? Syurga ada pintunya enggak? Kuncinya sama siapa? Lu minta sama suami Lu makanya baik-baikin P.A. Sayang-sayang Bapak juga begitu pak Sayangin istri pak Sayangin istri Bapak kalau manggil Istri siapa pak? Hah? Ayah? Beb? Apa? Bapak lu? Bapak lu? Mak lu? Pak Bapak mau dihormatin pak Hormatin istri Bapak mau disenangin Mau disayangin sama istri Sayangin istri Karena setiap istri itu Tergantung bagaimana kita Kalau laki-lakinya Paling enggak baik sama istri Makanya Imam Ghazali mengatakan Perasaan perempuan itu Ibaratnya cermin Tahu cermin? Tahu cermin? Punya cermin? Kalau kita lagi cermin Bang kameramen duduk Lu ditimpuk lu Yang belakang Terusin enggak nih? Yang terakhir nih Lu masih lama Lu masih ada dua acara lagi nih La ilaih lolo Anak kau belum keluar Bayarnya dari mana? Terusin enggak? Tapi Muhammad ingetin itu ya Terusin enggak nih? Kenapa perempuan itu Diibaratkan perasanya Sebagai mana cermin? Cermin kita beli Indah luar biasa Betul? Sempurna kita lihat Tapi begitu cermin itu jatuh Hancur Pecah Betul? Bisa enggak kembali sempurna? Mau dipakai lem Mau dirapiin Enggak bakal mampu Untuk kembali sempurna Kenapa? Pasti akan ada bekasnya Betul? Sama begitu juga Perasaan perempuan Bapak Kalau laki-laki Sudah menyakiti Menyakiti hati perempuan Insya Allah Perempuan pasti akan memaafkan kita Tapi jujur Tidak akan pernah menghilangkan lukanya Sampai dia mati Kayak ketua partai loh Betul? Betul? Itu perempuan Survei membuktikan Eng-ing-eng Terus ini Survei membuktikan Eng-ing-eng Perempuan bangun tidur Apa yang dilihat? Yang dilihat Whatsapp apa? Ngaca Buka Buka Itu kamera depan Betul enggak? Mau mandi? Keluar kamar mandi? Pakai jilbom? Dandan? Lagi sarapan? Laki emang gak ada waktu buat begitu Semuanya perempuan tinggal lakunya Mejanya Mejanya meja Kacanya buruk Masih bayangannya buat ngaca Keluar dari rumah Ngeliat jendela Pakai helm Naik motor Naik motor Ngaca spionnya kemana? Ke mukanya Tapi ini bukan masalah Jujur Tahu enggak loh Kenapa perempuan itu Kalau naik motor Spionnya ke muka? Dia enggak pernah mau Ragu ragu Nabi aja masih dagang kok Nabi masih ngangon kambing Buat apa? Ngehidupin keluarga Elu Kerjaan? Enggak ada Sudah jadi tukang parkir Oh malu Harga diri Lah harga diri Laki tahu harga diri Lu cari rejeki yang banyak Dari situ Jujur Saya punya satu saudara saya Tinggalnya di Banyumas Tinggal di Banyumas Ini orang Lu tahu tukang loa Tahu tukang loa Allahumma Tiap hari dia itu ngambilin botol Plastik Diambilin Ketemu besi Diambil Terus begitu Dari dulu Selama lima tahun itu kerjaannya Bawa karung Ambil 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 Tahu lu sekarang Omset satu hari Bisa kurang lebih Empat sampai lima belas Miliar Satu hari Punya pabrik besi Dia jualin biji besi Dia bikin besi gulungan Kalau lu ngeliat Gak bakal percaya Kalau dia orang miliarder Sehari lu omsetnya Kenapa? Karena kegigian Bodoh amat Orang mau bilang apa? Yang penting ini yang saya cari Masa depan saya Saya ingin ngebahagiain Keluarga saya Yang lu niatin buat orang tua Allah kasih jalan rezeki buat lu Tapi kalau lu niat Buat lu Kayain diri lu Rezeki lu Gak bakal datang buat Faham sampai sini? Mudah-mudahan Kita semua Allah buka pintu rezeki kita Perayaan Isra' wal-mi'rad Kali ini Membongkar iman kita Untuk selalu taat Ibadah kepada Allah Ramadan tinggal dikit lagi Sudah kecium wanginya Ya Persiapkan Ikat pinggang kita Ibadah yang benar Masjid begini indah Makmurin masjidnya Ya ini kalau traweh Hari minggu pertama Penuh gak? Penuh Ampe keluar Pasang taruh Pasang tenda gak? Gak Ampe keluar sini Ampe keluar Proposal gak keluar Pelebaran-pelebaran masjid Gak ada Saya cuma mau bilang Kalau ada masjid Sholah Yang ngasih proposal Pelebaran-pelebaran Cuman bilangin aja Gak usah dilebarin Ntar juga lebar sendiri Minggu pertama Penuh Sendal Bada ketuker Kadang salah gandeng Bini orang kita gandeng Penuh Betul gak? Tuh liat Minggu kedua Yang di dalam Masih bekipas Uh Panas Yang di luar Ibu Keluarin mu Bakwat Di luar lu gerah Kebayangkan Minggu ketiga Mulai Yang di dalam Mulai pada pakai jaket Dingin Ada kemajuan kan? Softnya maju Minggu keempat Habis Gak ada lagi Kecuali Panitia zakat Lu pada kemana? Lu ke tenabang Lu ngemol Emang lu kira Laylatul Qadar Ada di sana Makanya Biasain Sebelum Romabon Beli baju lebaran Duitnya gak ada Lagi mana Mau ada Lu nya asyikan Di tiktok Laki kerja Lu joget-joget Ke orang gelo Pak Bapak Bapak mau rezeki lancar Mau rezeki lancar Nih saya kasih amalannya Perempuan lu tutup kuping Bapak Baca Ya Ghani Ya Mughni Ini mestinya tadi nih Ras Khotib duduk Ras Khotib duduk Baca Ya Ghani Ya Mughni Sebanyak Empat puluh Kali Setiap sepuluh Baca Agni ni Ya Ghani Ya Mughni Ya Ghani Ya Mughni Ya Ghani Ya Mughni Kesepuluh Baca Agni ni Abis itu dilanjut lagi Ya Ghani Ya Mughni Ya Ghani Ya Mughni Setiap sepuluh kali Berarti Ya Ghani Ya Mughni Berapa kali? Empat Agni ni nya berapa kali? Empat kali Insya Allah Kalau kita ngamalin ini Kita akan dijadikan orang yang kaya raya Kaya raya juga berkah Bukan kaya raya doang Ini dibacanya kapan? Pas Khotib duduk Mau khutbah kedua Lagi duduk Itu dibaca Bip belum nyampe Lanjutin Lanjutin aja Habis itu pasang niat Minta dirikan rezeki yang berkah Bip kalau perempuan bagaimana? Kalau toaknya kedengeran Masjid ini kedengeran nih Ya Makanya diusahain perempuan Kalau laki pada sholat jumat Lu diem di rumah Jangan nyapu Jangan masak Jangan ngapa-ngapain Diam Dengerin khutbahnya Bip gak kedengeran Yaudah Diambil ancang-ancang Kira-kira khutbah berapa lama? 20 menit 20 menit Begitu mau Selesai 15 menit Lu baca tu Ya ghani ya muhni Ya ghani ya muhni Ya ghani ya muhni Ya ghani ya muhni Agni ni 10 kali baca agni ni Kenapa? Insya Allah Allah jadikan keluarga kita Yang kaya juga penuh Dengan keberkahan Sebagaimana kami Dijazakan oleh guru-guru kami Maka Bikir ya ghani ya muhni Dan agni ni Kami ijazakan pula Kepada antum semua Jailah ya ramadhan 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 Jailah ya ramadhan